Untuk melayani pengisian baterai mobil listrik di Kapuas, Senin lalu diresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di depan halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan di Kuala Kapuas. Keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ini disambut gembira Sekretaris Daerah Kapuas, ZTD, yang mendorong masyarakat Kapuas untuk menggunakan kendaraan listrik karena ramah lingkungan. Bahwa biayanya cukup hemat. Artinya perbandingannya dengan 1 km menggunakan BBM dibanding 1 km menggunakan listrik, itu biayanya lebih kurang. Yang ketiga, dengan menggunakan ini maka kita menjadi salah satu orang yang mendukung ramah lingkungan dan mendukung program pemerintah untuk pemakaian kendaraan. Sementara itu, General Manager PT PLN, Kalsalteng, Muhammad Joharifin berharap Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang diresmikan ini bisa membantu pemerintah Kabupaten Kapuas dan masyarakat dalam penggunaan kendaraan berbasis listrik. Membantu Pemda, Pemda kan selama ini kan ada juga impres nomor 7 tahun 2022 itu kan menginstruisikan bahwa kendaraan operasional kebunasan baik pusat maupun daerah kita menggunakan kendaraan berbasis listrik. Nah, kalau sudah ada kendaraan listriknya kan tentu kita harus menyiapkan SPKLU sehingga kalau masyarakat mau memanfaatkan kendaraan listrik itu tidak kesempatan untuk mengisi. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan demo tata cara mengisi daya melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Pengisian daya akan berhenti jika baterai mobil penuh. Dijelaskan, selain ramah lingkungan, penggunaan mobil listrik lebih hemat daripada menggunakan mobil menggunakan bahan bakar minyak. Dari Kuala Kapuas-Kapuas, Ridin Binti, melaporkan. Dari Kuala Kapuas, 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 Ridin Binti, melaporkan. Terima kasih.